Intro Rentetan tembakan gas air mata dilepas aparat kepolisian untuk membobarkan ratusan masa yang memblokir jalan Trans Sulawesi di Poros Baye Bunta, Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Sementara warga melempar petugas dengan batu dan kayu. Warga memblokir jalan untuk menuntut pencopotan Kapolres Luwu Utara karena dinilai tak mampu mengungkap kasus pengerusakan fasilitas umum di lapangan Salasa beberapa waktu lalu. Akibat pemblokiran yang berujung bentruk ini, ribuan kendaraan dari kedua arah alami kemacetan cukup panjang. Warga mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama dengan jumlah masa yang lebih besar jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Bangunan semi-permanen tempat penyimpanan barang bekas sekaligus tempat tinggal di Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Sabtu siang hangus terbakar. Api berkobar dengan hebat karena banyaknya material dari plastik dan kayu. Warga bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Lebih dari 10 bangunan petak Ludes di Lahap, Sijako Merah. Belum diketahui apa penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga berasal dari tempat penyimpanan barang bekas. Saat kejadian, seluruh penghuni bangunan berhasil menyelamatkan diri. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan dalam 1 jam api baru bisa dipadamkan. Saat ini pihak polisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Tiga pelajar sekolah menengah atas tewas dalam kecelakaan di Jalan Pembangunan Nunukan Barat, Kalimantan Utara. Ketiga pelajar berboncengan dalam satu sepeda motor kemudian hilang kendali saat melaju kencang di atas jalan menikung. Sepeda motor korban pun berjalan keluar jalur hingga tertabrak terut. Dua pelajar tewas di lokasi, sementara satu pelajar lainnya tewas di rumah sakit. Kini polisi masih memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi. Sementara para korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Nekat pengadang truk demi konten video seorang remaja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat tertabrak dan terseret truk sejauh 40 meter. Tidak hanya di Bandung, di Tangerang, Banten, hal serupa juga terjadi bahkan pelaku tewas tertabrak truk. Seorang pemuda di Kabupaten Bandung, Barat, Jawa Barat terluka parah di kepalanya karena nekat mengadang truk demi konten video. Bukannya berhenti truk yang diadang malah melaju kencang hingga menyeret korban sejauh 40 meter. Peristiwa yang terjadi pada kamis sore tersebut juga terekam kamera CCTV salah satu toko di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kepolisian, korban berinisial SR berusia 14 tahun mengalami luka berat di bagian kepalanya dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Kronologisnya bahwa anak tersebut sengaja membuat video dengan menyetop kendaraan yang datang dari arah Gading Cincin itu sengaja ke tengah jalan. Terus ya, kemarin bahwa kendaraan yang di-stop langsung bablas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat kepada anak tersebut KB. Kondisi luka berat untuk gigi itu habis, lupa, terus terjadi retak otak, sekarang masih dalam perawatan. Saat ini pihak polisian tengah memburu sopir truk yang diduga melarikan diri. Tak hanya di Bandung, di kota Tangerang, beberapa pemuda juga nekat menabrakan diri ke sebuah truk yang sedang melaju di jalan demi konten. Kejadian ini terjadi tepatnya di jalan Oto Iskandar di Nata, Karawaci, Tangerang, Banten. Aksi para pemuda ini dikecam warga sekitar karena dapat membahayakan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Belum usai kasus diselidiki, aksi pelajar adang truk kembali terjadi. Sepuluh pelajar mengadang sebuah truk kontener di jalan otista Tangerang, Banten. Kejadian terjadi pada Jumat 3 Juni 2022. Satu orang meninggal dunia akibat tertabrak truk kontener, sementara 9 pelajar lainnya hanya bisa pasrah melihat temannya tergeletak luka parah. Dari tiga peristiwa tersebut, polisi mengimbau agar para orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya agar hal serupa tidak terjadi kembali. Tim Liputan AINews melaporkan. Pak Bensa, apa yang menyebabkan perilaku yang mendasari fenomena menabrakkan diri ke truk? Kita sudah terhubung dengan psikolog Joyce Manurung. Selamat sore, Ibu Joyce. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik, Ibu Joyce. Ibu, ini fenomena ini menabrakkan diri ke truk, kemudian untuk sekedar konten ini sudah terjadi sekitar lebih dari 6 bulan terakhir. Bahkan sudah ada korban jiwa dan korban jiwanya tidak hanya satu. Namun ini terus dilakukan oleh remaja-remaja tanggung. Usia mulai dari 11 tahun, 10-11 tahun, sampai usia 18-20 tahun. Apa yang menyebabkan hal ini? Apa yang mendrive mereka untuk melakukan tindakan seperti ini? Iya. Kalau kita melihat fenomena ini, kita bisa melihat dari dua perspektif ya, yang nanti kemudian dia terkombinasi. Yang pertama adalah soal konten di media sosial. Jadi kalau kita melihat secara umum, apa yang melandasi seseorang itu mengupload sebuah konten, itu ada lima poin sebenarnya. Yang pertama adalah menunjukkan inspirasi buat orang lain. Which is, ini kan enggak gitu ya. Yang kedua adalah untuk mendefinisikan dirinya. Jadi orang, setiap manusia itu perlu meminta publik tahu siapa dirinya. Nah, dia akan memilih konten-konten mana yang menurutnya merepresentasikan dirinya. Nah, lalu yang ketiga adalah untuk mendapatkan pengakuan dari sosial, dari lingkungan. Bahwa saya itu hebat, saya itu mengikuti perkembangan zaman, saya itu orang yang update dengan apa yang sedang terkini, misalnya. Lalu yang keempat, dia memang ingin terkoneksi dengan banyak hal layak. Barangkali ada motif-motif untuk menjadi viral, populer, dan sebagainya. Nah, yang kelima ini berhubungan nanti dengan finansial. Nah, saya memikir, lihat ini ada tiga poin yang masuk ke dalam kemungkinan ya, latar belakang atau motif yang melandasi. Tadi bicara soal definisi diri, mendapatkan pengakuan dari lingkungan, dan yang ketiga, ingin terkoneksi agar bisa menjadi populer di mata masyarakat. Lalu perspektif kedua, bicara tentang remaja itu sendiri. Kalau kita melihat usia remaja, memang ini usia-usia tanda kutip, ini usia badai, Mbak, namanya ya. Usia badai itu memang fluktuasi, keinginan, dorongan, emosinya lagi puncak-puncaknya. Nah, di mana fluktuasi ini naik-turun itu juga sangat tergantung dari suasana hati dan sebagainya gitu. Nah, ketika puncak dorongan ini muncul, maka mereka secara alamiah itu menginginkan semuanya diwujudkan. Nah, ini ada fenomena yang sedang terlihat di depan mata. Menurut mereka, karena memang usia remaja ini belum masuk pada usia yang matang, dalam berpikir, menganalisis, mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan semua risiko dan konsekuensi, maka dia melihat, oh ini paling gampang caranya, paling mudah, cepat untuk viral, mungkin cepat untuk dideteksi orang lain, sehingga saya ikut aja. Dan tadi ada unsur pengakuan dari lingkungan sosial, sehingga ketika mereka ikut trennya, ikut fenomenanya, mereka merasa menjadi bagian dari kelompok, menjadi bagian dari masyarakat. Dan itu yang menjadi sebuah goal, karena dalam usia-usia seperti ini, pengakuan tertinggi bagi remaja adalah dari peers-nya, lingkungannya, yang sama usianya. Bukan dari orang tua atau guru, sehingga ketika orang tua. Baik, Ibu Joyce, usia remaja sudah tahu ketika kita memang menabrakkan diri, mengadang truk itu akan ada terjadi beberapa kemungkinan, bisa tertabrak, bisa terseret, dan lain sebagainya. Mereka sudah tahu akan konsekuensi hal itu. Tapi kemudian mereka tetap melakukannya demi pengakuan apa yang salah dari keseharian, atau dari peer pressure yang begitu kencang, atau sosial media yang terlalu banyak menuntut, atau bagaimana? Ini tidak ada satu faktor tunggal, Mbak. Jadi dia sifatnya multi-factors. Jadi kalau dikatakan tadi betul sekali, misalnya kalau kita katakan tadi fase di mana dorongan itu meluap-meluap, itu masuk ke dalam. Kemudian manusia itu sederhana ya, dia akan cepat tergerak oleh apa yang dia lihat. Nah itu sesederhana itu. Jadi dia melihat di televisi, di media sosial, di manapun bahwa ada satu situasi yang membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pengakuan, yaitu yang menggerakkan otaknya untuk memilih cara itu. Di mana dalam proses ini, karena belum terbentuknya kematangan secara emosi, berpikir, dan kemudian membuat sebuah keputusan, maka tidak terjadi pengolahan yang optimal. Dia tahu risikonya, namun risiko itu tidak menjadi sebuah bahan pertimbangan. Yang penting, yang jadi prioritas adalah berhasil mewujudkan. Ibu Joyce, bagaimana cara untuk menghentikan para remaja melakukan aksi ini? Kalau misalnya tadi Ibu Joyce mengatakan bahwa dibilangin orang tua tidak akan menurut, dibilangin guru apa lagi, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya konteksnya adalah pembelajaran dari rumah. Banyaklah orang tua yang sering sekali mengatakan bahwa sudah menasehati. Namun definisi nasehat ini lebih blaming, menyalahkan. Kamu jangan gitu, kamu kena apa begitu. Nah konteksnya dalam momen seperti ini kan tidak mudah anak itu menerima sebuah pembelajaran dalam waktu yang sangat singkat dan sifatnya itu menyalahkan. Jadi kalau menurut saya, dari awal proses diajak berkomunikasi, orang tua perlu menjelaskan konsekuensi terberat apa yang akan dihadapi. Nah lalu diadakan pengulangan-pengulangan, istilahnya induksi lah pada anak begitu ya, untuk memberitahukan kondisi ini bukan kondisi yang ideal dan tepat, efektif untuk menjadi tanda kutip, mendapat pengakuan dari lingkungan misalnya. Jadi orang tua bisa memberikan solusi lain. Apa sih yang bisa dilakukan? Misalnya menunjukkan prestasi, proses belajar yang baik dan sebagainya. Lalu yang ketiga, faktor sekolah yang akan mendukung. Misalnya memberikan sosialisasi tentang bagaimana menciptakan konten yang aman, tepat, dan efektif di media sosial untuk usia-usia mereka. Lalu misalnya melalui komunitas-komunitas yang bisa memberikan juga pemahaman, pembelajaran, dan tentunya juga kerjasama dari pemerintah dalam memberikan pendidikan, pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu Joyce Manurung, psikolog, telah berbagi informasinya bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Pemirsa Jemaah, calon haji yang berkasi solo tiba di Bandar Udara, Prins Muhammad bin Abdul Aziz Madin. Nah, informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Saya Cedak.